Sampai jumpa di video selanjutnya Berukuran besar selasa 22 November 2022 menyerang warga pendatang bernama Nurdilik. Lelaki asal Banten itu terpaksa harus mengalami luka serius akibat serangan buaya tersebut. Kaki kanan Nurdilik hampir putus saat itu. Ia sedang mandi di kolong atau danau bekas tambang timah. Lokasinya berada di desa Semulut, kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan, Bangka Belitung. Bagian kaki kanannya remuk hingga tulangnya keluar dan hampir putus lantaran diserang buaya itu. Berdasarkan informasi, ketika diterkam buaya, lelaki yang berusia 42 tahun tersebut sempat melawan ketika kaki kanannya digigit buaya. Akibat dari gigitan tersebut, ia kini harus menjalani perawatan intensif dari tenaga kesehatan di Puskesmas Sekar Biru. Beruntung saat itu dirinya ditemukan temannya dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kepala Puskesmas Sekar Biru, kecamatan Paritiga, Kabupaten Bangka Barat, Firly Prayuda, membenarkan ada seorang pasien yang merupakan warga Bantan diserang seekor buaya di kolong desa Semulut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!